Bacara memperingati Hari Palawan 2019 di Tugu Palawan, Surabaya pagi tadi dipimpin Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan perigen Kabupaten Pasuruan, sejumlah fasilitas di obyek wisata pintu langit Porak-Poranda. Letakan tanah sepanjang 100 meter dengan kedalaman setengah meter muncul di area ladang pertanian milik warga Desa Semanten, Kecamatan Pacitan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang berjumpa kembali dengan Jawa Timur hari ini edisi Minggu 10 November 2019 bersama saya Dinda Putri. Dan saya Aryo Wibawa selama 60 menit ke depan akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan saudara berikut kami hadirkan Jawa Timur hari ini selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari Surabaya, upacara memperingati Hari Pahlawan 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya pagi tadi dipimpin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Upacara diikuti selain unsur TNI dan Pori, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat, serta pelajar berlangsung khidmat dan dimeriahkan dengan tari kolosal Laskar Wetan. 74 tahun lalu di lokasi Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, banyak para pejuang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tempat ini pula hari ini menjadi pusat upacara bendera memperingati Hari Pahlawan dipimpin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan dihadiri selain para veteran perang dan juga forum pimpinan daerah diikuti peserta upacara dari konsur TNI, Polri, Ormas dan organisasi pemuda serta pelajar. Upacara bendera berlangsung khidmat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan sambutan tertulis Menteri Sosial yang menegaskan agar bangsa Indonesia, terutama kalangan muda tidak melupakan sejarah para pahlawannya dan mengisi pembangunan di berbagai bidang dengan semangat, aku pahlawan masa kini. Lebih jauh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga mengajak kalangan muda meneladani jiwa para pejuang yang tidak kenal pamri dalam mempertahankan kemerdekaan dengan segala pengorbanan baik darah dan nyawa sekalipun. Sekarang untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah tetapi kita juga bisa dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional. Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi Pangdam Lima Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur menyerahkan pingkisan santunan dan penghargaan kepada para veteran dan warakarwuri. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019, pemerintah telah menganugerai penghargaan pahlawan nasional kepada Kiai Haji Maskur yang telah berjuang dengan tentara hisbulahnya melawan para penjajah dan juga mengusir dari kota Surabaya. Rangkaian memperingati Hari Pahlawan 2019 juga ditampilkan tari kolosal mengambil tema Laskar Wetan yang menceritakan perjuangan di sekitar pabrik gula di Gending, Brobolingo dan juga dimireahkan dengan paduan suara gabungan pelajar SMA dan SMK sejawa timur. Ya, saudara memperingati Hari Pahlawan ke-74 tahun 2019, mahasiswa Uni Pasurabaya menggelar teatrikal penyobekan bendera merah putih serta upacara bendera pagi tadi. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai bentuk apresiasi terhadap para pahlawan yang berjasa mengusir penjajah hingga Indonesia merdeka. Setiap Hari Pahlawan diperingati dengan berbagai bentuk acara baik melalui upacara bendera secara resmi maupun kegiatan lain. Pada momentum Hari Pahlawan ke-74 tahun 2019 hari ini, Universitas PGRI Adi Buwana, Unipa, Surabaya mengadakan acara yakni teatrikal atau drama prosesi penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sebelum acara drama dimulai, diawali dengan parade mobil jeep perang yang ditumpangi jajaran manajemen Unipa mulai dari rektor hingga pembantu rektor. Dalam teatrikal penyobekan bendera Belanda yang digambarkan di Hotel Yamato, Surabaya ini berlangsung heroik dengan mendapat perhatian dari mahasiswa serta sifitas akademika Unipa, Surabaya. Drama yang ditampilkan oleh mahasiswa Unipa sangat menyentuh perjuangan are-are Surabaya yang melakukan perlawanan secara gigih hidup atau mati untuk mengusir tentara sekutu yang ingin menguasai kota Surabaya. Namun dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah akhirnya bendera Belanda yang dipasang di Hotel Yamato berhasil disobek tinggallah bendera sangsaka merah putih berkibar dengan gagahnya. Pak lawan tidak hanya mengangkat senjata saja tapi berinovasi untuk lebih meningkatkan diri kreativitas tinggi itu juga pak lawan. Unipa akan membuat tradisi semacam ini dan tradisi ini tidak boleh dihilangkan ini harus menjadi titik tolak kita. Jadi jika bertanya Unipa Sadibuana, Surabaya maka jawabannya adalah 10 November adalah bagian dari kehidupannya. Di samping penampilan teatrikal proses penyobaikan bendera Belanda pada peringatan Hari Pahlawan ke-74 tahun 2019 juga digelar upacara bendera dengan pembina upacara Rektor Unipa Surabaya, Joko Adi Waluyo. Pada sanggutan yang membacakan amanat Menteri Sosial Juliari P. Batubara jika dahulu semangat pahlawan mengorbankan tenaga, harta bahkan nyawa, sekarang untuk menjadi pahlawan tidak harus perang namun dengan prestasi berbagai kehidupan yang membawa harum nama bangsa di mata dunia. Sementara itu peringatan Hari Pahlawan 10 November dijadikan momentum jajaran Kodim 0824 Jember untuk bersilatu rohmi serta menggelar bakti sosial. Bersilatu rohmi yang dihadiri para veteran dan warakawuri sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi generasi muda. Mementum peringatan Hari Pahlawan 10 November di Kabupaten Jember dijadikan ajang silatu rohmi dengan para veteran dan warakawuri. Silatu rohmi yang dikemas dalam kegiatan bakti sosial di sebuah rumah milik seorang veteran di Kecamatan Patrang memberikan kebahagiaan bagi para veteran dan warakawuri karena merasa diperhatikan. Bakti sosial dengan pemberian bingkisan taliasih untuk para veteran dan warakawuri oleh jajaran Kodim 0824 Jember merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kepada para pejuang. Ini merupakan salah satu kepedulian kami dari Kodim 0824 Jember dalam rangkaian merayakan Hari Pahlawan. Sehingga kita harus bisa menghargai jasa-jasa mereka kepada para veteran dan warakawuri yang ada dengan memberikan taliasih kepada mereka sehingga adanya ikatan batin yang kuat antara kami sebagai penerus perjuangan mereka dengan mereka yang sudah mengorbankan harta kemudian waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk kemerdekaan bangsa ini. Para veteran dan warakawuri berpesan kepada generasi muda untuk tetap menanamkan jiwa nasionalisme. Harapan ke depan kita itu semua tetap bersatu, kompak, selalu kerjasama, yang baik. Baik dari pemudanya atau dari sesuanya. Itu tetap bekerja sama yang baik. Ya, saudara, memperingati Hari Pahlawan 10 November, pemerintah kota Surabaya menggelar Parade Surabaya Juang tahun 2019 hari ini. Ya, dalam Parade Surabaya Juang yang diikuti ribuan peserta ini digelar beberapa aksi teatrikal yang menggambarkan pertempuran sengit di Surabaya dan momentum itu dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Seperti inilah salah satu aksi teatrikal yang menggambarkan pertempuran sengit antara para pejuang bersama rakyat Surabaya dengan tentara sekutu yang diboncengi oleh Netherlands in the Civil Administration atau NICHA di Surabaya. Aksi teatrikal ini digelar di persimpangan jalan tunjungan sekitar Gedung Siola, Surabaya. Parade Surabaya Juang juga dimeriakan penampilan dan atraksi drum band dan iringan sejumlah panser anwah yang ditumbangi Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana dan sejumlah pimpinan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Surabaya serta tamu undangan. Dari panser anwah, Wali Kota Tri Risma hari ini menyapa warga yang menonton Parade Surabaya Juang dengan pekian merdeka. Kesampainya di depan Hotel Macabahit Jalan Tunjungan, Wali Kota Tri Risma hari ini bersama seluruh peserta parade dan warga yang menonton Parade Surabaya Juang melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih. Hotel Macabahit ini memiliki sejarah probekan bendera milik Belanda merah putih biru menjadi bendera Indonesia merah putih. Selain itu, Wali Kota Tri Risma hari ini juga membacakan sebuah puisi karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Dari jalan depan Hotel Macabahit, Parade Surabaya Juang yang dimulai dari Jalan Pahlawan sekitar Tugu Pahlawan ini bergerak menuju Jalan Gubernur Suryo depan Gedung Negara Gerhadi, Jalan Panglima Sudirman, dan berakhir di Taman Bungkul Jalan Raya Darmo, Surabaya. Parade Surabaya Juang ini mendapat perhatian dari warga masyarakat yang menonton di sepanjang jalan protokol yang dilintasi peserta parade. Gerak jalan Palagan Tumpak Rincin sejauh 26 km dikelar Dewan Pengurus Harian DHC45 Kabupaten Pacitan. Gerak jalan dalam berangka memperingati Hari Pahlawan menyusuri rute heroik perlawanan Pejuang Pacitan di kawasan Tumpak Rinjing, Pacitan. Gerak jalan yang mengambil start di depan kantor kecamatan Pringkupu dan Finis di titik 0 Kota Pacitan diikuti 234 tim putra dan putri serta tim perseorangan. Gerak jalan yang digelar malam hari dan berakhir jelang subuh mengambil rute perjuangan dan perlawanan Pejuang Pacitan dalam mengusir penjajah Belanda di kawasan Bukit Tumpak Rinjing, Desa Dadapan, kecamatan Pringkuku, Pacitan. Di kawasan tersebut 70 tahun yang lalu atau tepatnya tanggal 30 Juni tahun 1949 telah terjadi pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Selamet Triadi dan dibantu para pejuang Pacitan melawan Belanda pada masa agresi Belanda ke-2. Dalam pertempuran selama 3 hari tersebut 9 pejuang Pacitan gugur. Untuk mengenang pertempuran tersebut selain di lokasi didirikan sebuah monumen tumpak rinjing dengan patung Jenderal Sudirman dan Selamet Triadi juga setiap tahun ganjil digelar agenda tahunan Gerak Jalan Palagan Tumpak Rinjing. Ya saudara, beragam acara digelar untuk memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November hari ini seperti di Magetan dengan menggelar Lomba Memanah Berkuda. Lomba diadakan di lapangan Pacwan Kuda Pondok Besantren Al-Fatta Desa Temporo Kejamatan Karas Magetan diikuti pemanah dari berbagai provinsi di Indonesia. Lomba Memanah Berkuda atau Horseback Archery di Pondok Besantren Al-Fatta Desa Temporo Kejamatan Karas Magetan ini menarik perhatian masyarakat. Para pemanah dari karangan santri berbagai provinsi di Indonesia ikut ambil bagian dalam lomba bergensi ini. Sebelum terjun ke arena lomba Memanah Berkuda, para peserta terlebih dahulu mempersiapkan berbagai macam alat yang telah disediakan oleh pihak panitia. 42 peserta beradu ketangkasan dalam memacu kuda sambil membidik anak panah ke titik sasaran. Lomba Memanah Berkuda ini membutuhkan skill tinggi dan keterampilan khusus karena selain harus mengendalikan kuda yang berlari kencang juga berkonsentrasi mengarahkan anak panah agar tepat sasaran. Jadi memanah ini kita memgunakan teknik fast shooting atau memanah dengan cepat kemudian blind knocking atau memanah tanpa melihat pemasangan knock atau arrow. Nah, disinilah kesulitannya sebetulnya ketika kita mendapatkan kuda cepat atau fast horse. Jadi dalam olahraga-olahraga lain mungkin kecangan penang atau juara dalam sebuah pertandingan itu bisa diukur. Nah, di horseback archery ini tidak bisa diukur karena 50% dominan kuda 50% dominan rider. Lomba Memanah Berkuda di pacuan kuda terangkil trekpon Pes Temboro ini selain untuk memperingati hari pahlawan juga ajang silaturahmi para santri se-Indonesia. Lomba ini memperebutkan hadiah senilai total 35 juta rupiah. Tujuan kami yang pertama adalah menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi sesama apa namanya penggemar olahraga pahang terkuda ini kita undang dari seluruh Indonesia nasional mantan kita ini adalah acara pondok kita undang mereka datang ke sini bisa kita acara tahunan kita paskan rekor hari yang ada hubungannya dengan hari nasional kita yaitu hari apa namanya hari pahlawan nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dijaring atlet memanah yang handal untuk diikutkan di ajang bergensi tingkat nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Magetan Yoni Setiorah Mawanto melaporkan. Momen Hari Pahlawan dimanfaatkan PT KAI 28 Surabaya dengan melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas di perlintasan kereta api Wonokromo Surabaya. Dalam sosialisasi tersebut petugas PT KAI membagikan bunga dan menyematkan pin bendera merah putih kepada para pengendara yang sedang melintas. Dengan mengenakan pakaian ala pejuang 45 petugas PT KAI Daob 8 Surabaya dan komunitas pecinta kereta api menggelar sosialisasi disiplin dan tertib berlalu lintas di perlintasan kereta api Wonokromo Surabaya. Mereka membagikan bunga, stiker himbawan tertib berlalu lintas dan bendera merah putih serta menyematkan pin merah putih ke pengendara. Hal itu dilakukan untuk memberi semangat pengendara agar disiplin dalam berlalu lintas. Untuk menarik perhatian para pengendara yang melintas dikerahkan pengamen seni angklung dan perkusi yang membawakan lagu-lagu perjuangan. Robot Transformer membawa bendera merah putih juga ikut menyemarakkan hari palawan ini. Yang ditekankan dalam aksi sepatik ini adalah mengajak warga Surabaya untuk menjadi palawan berlalu lintas ke mana walau angka kecelakaan di perlintasan sebidang walaupun dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren menurun namun begitu ini harus kita upayakan agar hal ini tidak terjadi lagi di masa yang ke datang. Diharapkan dengan sosialisasi tertib berlalu lintas ini masyarakat bisa terus meningkatkan disiplin dalam mematuhi rambu-rambu yang ada terutama saat melewati perlintasan kereta api. Mengingat angka kecelakaan di perlintasan kereta tanpa balang pintu masih sering terjadi. Dari Surabaya Joko Hermanto melaporkan. Dan saudara untuk membahas bagaimana generasi muda seharusnya memaknai hari pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November ini kami akan mengulasnya dalam segmen dialog Jawa Timur hari ini yang akan dipandu oleh Adinda Putri. Ya saudara memperingati hari pahlawan sudah seharusnya generasi muda ikut membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia tidak harus tidak harus dengan senjata bisa juga menjadi seorang panutan karena itu adalah yang dibutuhkan oleh negara dan kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Wakil Ketua Markas Daerah Pemuda Pancamarga BPM Jawa Timur yaitu Dr. Hajar Fajar Budianto SHMH Halo selamat sore Selamat sore Mbak Gimana kabarnya Pak Fajar Berdeka Alhamdulillah Pak Fajar tema hari pahlawan ini kan mengenai aku pahlawan masa kini nah bagaimana kita mengambil pesan dari tema ini yang pertama kita harus mengambil nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa masa lalu sehingga dengan mengambil nilai-nilai sejarah masa lalu kita bisa merenungi sebuah sikap perilaku sebagai pejuang itu bagaimana sih merebut kemerdekaan yang kedua bahwa setelah kita mengetahui nilai sejarah itu apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat sekarang ini adalah menarik sebuah kesimpulan dari nilai-nilai semangat itu semangat juang dari para pendahulu kita mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia nah pada saat sekarang ini bagaimana generasi muda kita ini mengisi daripada perjuangan di dalam kerangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 nah implementasi inilah yang harus disesuaikan dengan era perkembangannya satu contoh di dalam memaknai nilai-nilai kejuangan 45 tidak harus mengangkat senjata dia itu mampu melakukan nilai-nilai profesional pada saat eranya seperti contoh kalau di bidang pendidikan ini anak-anak siswa mahasiswa itu dengan melakukan terapan bahwa disiplin dia masuk sekolah disiplin di dalam proses pembelajaran dan dia empati terhadap teman-temannya yang perlu dibantu di dalam kegiatannya ini adalah merupakan sebuah sikap pejuang artinya tidak harus mengangkat senjata tetapi nilai-nilai terapan ini yang harus kita lakukan di setiap sanubari sebagai warga negara Indonesia yang baik baik Pak lalu apa sih yang bisa diteladani dari sosok pejuang terlebih dahulu terutama untuk generasi muda yang pertama bahwa tidak ada lain semboyan daripada para pejuang itu yaitu konsepnya merdeka atau mati pilihannya itu pada saat itu sekarang bagaimana untuk menyikapi situasi saat sekarang ini yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dan ikhlas untuk menyisikan kepentingan pribadinya untuk kepentingan yang lebih besar ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab setiap generasi muda bahwa di eranya itu ada pemimpin dan ada pemimpin pada saat di eranya nah saat sekarang ini adalah generasi penerus intinya bahwa nilai-nilai kejuangan tetap melekat di dalam sanubari setiap bangsa Indonesia tetapi peran serta yang ada di dalam mengisi pembangunan itu berbagai macam sektornya sangat luas sekali yaitu peranan di bidang ideologi di bidang politik di bidang ekonomi di bidang sosial budaya di bidang pertahanan dan keamanan nah yang perlu kita sikapi pada saat sekarang ini bagaimana nilai-nilai juang ini tidak luntur di era pada milenial saat sekarang ini kita harus membanggakan bahwa prestasi dari generasi sekarang ini harus mampu menjadi sebuah teladan di dalam kehidupan sehari-hari di wilayahnya itu sehingga dengan kita menyikapi perilaku dan keteladanan itu maka yang akan kita tonjolkan yaitu tidak ada lain untuk kepentingan kemaslahatan ini yang sangat penting ditanamkan di dalam nilai-nilai juang pada saat sekarang ini betul lalu sosok pemuda seperti apa Pak yang dibutuhkan Indonesia saat ini sosok pemuda yang dibutuhkan pada era saat sekarang ini yaitu adalah pemuda yang mempunyai nilai karakter yang tidak lepas dari nilai karakter jadi diri bangsa Indonesia nilai karakter jadi diri bangsa Indonesia ini masuk di dalam sebuah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia yaitu yang pertama bahwa generasi muda harus mempunyai keimanan dan ketakuan kepada Tuhan yang Maha Esa artinya bahwa hubungan antara pribadinya dengan Sang Maha Kuasa ini adalah merupakan suatu ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan sehingga apabila mengetahui duduk persoalan antara hubungan manusia dengan Tuhan maka yang terjadi yang kedua dia akan berbaik hubungan horizontal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga ada muncul rasa empati terhadap rekan-rekan seperjuangan jadi untuk meningkatkan nilai kesejahteraan kalau perlu dibantu ini adalah merupakan sikap perilaku dari para pejuang itu yang ketiga harus bersikap melakukan hubungan untuk persatuan dan kesatuan di negeri kita yang tercinta ini dengan dasar apa dengan dasar nilai-nilai perwakilan di sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan ini sangat penting bahwa di setiap era itu pasti ada kepemimpinan kepemimpinan yang model bagaimana yang penting framenya adalah tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang terakhir adalah sosok daripada generasi muda saat sekarang ini harus mencerminkan perwujudan nilai-nilai keadilan sosial bahwa banyak masyarakat yang perlu dibantu kita tidak perlu lagi membicarakan atau membahas ini di dalam pertemuan-pertemuan seminar-seminar dan sebagainya tetapi yang harus kita lakukan bagaimana mengentas kemiskinan di segala aspek bidang yang ada yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara saat sekarang ini dari beberapa implementasi tadi sebenarnya apa saja tantangan generasi muda saat ini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tantangan yang harus kita hadapi sekarang ini memang beda tidak seperti tantangan pada masa lalu sebagai flashback terlebih dahulu bahwa tantangan yang lalu ini adalah sudah jelas bahwa musuh di hadapan kita tetapi pada saat era sekarang ini kita ini berhadapan mana kita ini kawan mana kita ini musuh tidak tahu karena apa karena yang terjadi pada sekarang karakter yang ada saat sekarang ini adalah proxy war jadi perang yang tidak diketahui rimbanya tetapi sangat berpotensi untuk keretaan daripada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini kalau kita tidak mengamati secara cermat karena kemajuan teknologi memang di satu sisi ada nilai-nilai positif tetapi kemajuan teknologi di satu sisi juga ada nilai negatif yaitu kegiatan kita sehari-hari saja katakan bahwa kita ini kalau ketemu dengan teman itu dulu kumpul-kumpul lima orang kita gayeng untuk berbicara tetapi ketika pada saat sekarang ini yang kita ketahui bahwa kita ini berlima kumpul tetapi tidak ada sebuah pembahasan apapun bahkan tidak keluar suara semua lagi asik untuk memainkan HP-nya masing-masing ini adalah merupakan sebuah tantangan yang ada saat sekarang ini yang tidak dirasakan oleh bangsa kita jadi hubungan persatuan hubungan empati ini sudah tidak ada lagi baik Pak Fajar nanti kita lanjutkan lagi dialog aktual kita namun sebelumnya kita ikuti dulu kemanjang ajan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashadu Al-Fatihah 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 Allahumma Rabbah Al-Fatihah 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 yang cukup bagus harus membaca terlebih dahulu memahami apa isi daripada pemberitaan itu apabila itu tidak baik maka tidak perlu disebarkan kepada orang lain tetapi apabila itu menurut pemikiran itu bagus dan rasional serta bermanfaat bagi kemaslahatan ini yang perlu disampaikan kepada orang lain jadi tidak kegabah di dalam mengambil sikap dan perilaku saat sekarang ini baik tadi sempat disebutkan juga generasi milenial ini juga mengalami degradasi moral ya Pak ya dimana mungkin tidak memikirkan orang lain hanya memikirkan diri sendiri sebenarnya apa sih hal-hal kecil yang mungkin bisa diterapkan generasi sekarang ini ya satu contoh kurang adanya empati terhadap temen sejawat jadi artinya dengan tidak ada empati antara teman sejawat ini ini sangat teriskan sekali kedepannya jadi kita tidak merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh teman kita yang harus perlu dibantu eh nyatanya tidak itu bahkan berbalik dengan adanya tidak empati itu menjadikan dirinya loh aku ini lebih bangga dengan diri saya sendiri aku enggak mau apa itu membantu teman dan aku tidak merepotkan teman nilai-nilai daripada semangat kejuangan bangsa Indonesia ini bisa merdeka itu karena persatuan dan kesatuan karena empati karena sikap dan perilaku kebersamaan untuk mencapai sebuah tujuan lah kalau ini tidak dilakukan oleh generasi sekarang ini maka eh mudah-mudahan tidak akan terjadi inilah yang diharapkan proxy war untuk memecah bilah negara kesatuan Republik Indonesia ini pasti nanti akan terjadi sehingga apa sih sekarang yang harus menjadi pedoman dan pegangan dari bangsa kita ini atau sebagai generasi muda ini satu dia harus mengetahui terlebih dahulu ideologi bangsa Indonesia ideologi bangsa Indonesia ini adalah ideologi Pancasila tidak lepas daripada konsep nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila itu ada di dalam setiap diri sanubari bangsa Indonesia saya kira itu yang penting terakhir Pak harapan untuk generasi muda kita generasi bangsa kita yang nantinya akan menjadi generasi yang membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia yang ini sepesan satu sebagai tindak lanjut bahwa generasi muda atau generasi milenial sebagai harapan bangsa ini yang pertama dia harus berpegang teguh kepada nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia tanpa terpengaruh dari nilai-nilai jati diri bangsa lain yang kedua apabila kita sudah berpegang teguh kepada nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia maka improvisasi daripada perkembangan kemajuan teknologi ini harus saling menguatkan diantara kehidupan yang ada di dalam masyarakat dan yang terakhir dari analisa saat sekarang ini marilah bahwa generasi kita ini bangga terhadap negara kesatuan Republik Indonesia banggalah menjadi warga negara Indonesia banggalah kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan banggalah kepada apa yang menjadi perilaku dari para pejuang masa lalu dengan pejuang masa sekarang ini baik terima kasih Pak Fajar sudah hadir di studio bersama kami bahas mengenai memaknai hari pahlawan semoga di hari pahlawan ini dengan informasi yang sudah diberikan bisa meningkatkan rasa nasional nasionalisme kita ya Pak ya sekali lagi merdeka mereka saudara tetaplah bersama kami Jawa Timur hari ini kami akan kembali setelah yang satu ini iya iya Beb Beb jadi soping kan eh cancel sih ya Beb aku belum bayar pajak eh wos mati setahun loala gak gaul banget si arah iki lihat TV sekarang ada iklan samsat uju toh ada biaya bebas kali nama untuk pemilikannya J2 kemudian ada pembebasan atau pemutihan serius saniki kebijakan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 September sampai dengan 14 Desember 2019 ayo segera manfaatkan kesempatan ini some sun is going wah yore bayar pajak tepat waktu di Indomaret juga bisa jumpa so Negara ini dibangun dari tetesan keringat dan darah para pejuang. Majurin, kesatria yang kita kenal sebagai pahlawan. Dan pamu, kami bukan apa-apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mengakibatkan sejumlah fasilitas wisata seperti aula dan taman bermain, rusak serta memutus aliran listrik. Saat kejadian banyak pengunjung di lokasi kejadian sehingga mereka berlarian dan mencari tempat yang aman. Selain itu, di sejumlah jalan di kawasan wisata pedigian juga ditemukan banyak pohon tumbang. Sesuatu hanya sekitar sekitar kurang lebih hanya 15-20 detik. Ya memang putih beliung lewat. Langsung nyapu rumah penduduk, ada 6 rumah. Terus ya keputusan di sini. Akibat peristiwa tersebut, objek wisata pintu langit langsung ditutup dan para pengunjung yang terlanjur datang tidak diperbolehkan masuk. Data sementara BBBD Kabupaten Pasuruan mencatat 8 korban luka, 4 diantaranya bahkan sempat dirawat di Puskesmas karena terluka. Dari Pasuruan, Arief Mas Bukin melaporkan. Sementara itu saudara di Bojonegoro, 2 rumah dan panggung hiburan ambruk serta ratusan rumah lainnya rusak akibat di terjang angin kencang disertai hujan deras sore kemarin. Terjangan angin juga menubangkan sejumlah pohon besar di jalan raya serta memutus jaringan listrik membuat aktivitas warga sempat terganggu. Angin kencang yang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Bojonegoro Sabtu sore sempat membuat warga panik. Kencangnya tiupan angin bahkan membuat panggung kegiatan festival mengawal di lapangan desa Pilanggede, kecamatan Balenporakporanda. Sejumlah pengunjung yang datang ke lokasi berhamburan meninggalkan lokasi karena tenda untuk tamu undangan dan stand pameran tersapu angin. Di tempat lain angin kencang yang disertai hujan deras bercampur es juga merusak keratusan rumah warga bahkan dua rumah di antaranya ambruk. Kerusakan rumah sebagian besar terjadi di bagian atap genting yang berjatuhan dihempas angin. Sementara itu dua rumah yang ambruk diketahui milik Nurul Isnawati di desa Kayu Lemah, kecamatan Sumberjo, serta milik Maiban di desa Prambatan, kecamatan Balen. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri keluar rumah. Selain merusak dan merobohkan rumah, angin kencang disertai hujan deras bercampur butiran es dilaporkan juga merusak beberapa fasilitas umum, balai desa dan gedung sekolah. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di wilayah kecamatan Kota Bojongoro. Tumbangnya pohon besar di beberapa titik ini membuat aktivitas warga terganggu serta memutus jaringan kabel listrik. Data sementara BPBD setempat menyebutkan terjangan angin kencang terjadi di sejumlah desa tersebar di empat kecamatan di Bojongoro, meliputi kecamatan Sumberjo, Balen, Kota, dan Terucu. Dari Bojongoro, Sumali melaporkan. Ya, saudara, retakan tanah sepanjang 100 meter dengan kedalaman setengah meter muncul di area ladang pertanian milik warga, desa Sumberjan Kejamatan Pacitan, Kota. BPBD Pacitan menyebutkan retakan atau rekahan tanah tersebut bukan karena pergeseran cacar gerindolo yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di Pacitan Rabu malam lalu. Retakan atau rekahan tanah diketahui warga setempat pasca terjadi hujan lokal di Pacitan beberapa hari lalu. Retakan atau rekahan tanah tidak beraturan sepanjang 100 meter dengan kedalaman setengah meter tersebut berada di area ladang pertanian milik warga desa Semanten, kecamatan Pacitan, Kota. Warga pemilik ladang mengaku kaget dan khawatir retakan tanah akan meluas dan melebar hingga menyebabkan tanah ambles. Lebih lanjut ia menuturkan, retakan ini baru pertama kali dan yang lebih mengagetkan retakan tanah terjadi di kawasan dataran rendah. Saya disini sudah 14 tahun yang disitu, ini tidak ada apa-apa, baru kali ini retakan. Terus ini kekhawatiran warga seperti apa? Ya khawatiran warga itu yuk di bawahnya ada apa, kok sekarang baru retak-retak, mungkin tidak ada. Kawasan retakan ini kenapa menjadi lebih besar? Karena pada saat kemarau tanah mengembang, kemudian air mengalir di seluruh area ini, kemudian membesarkan. Karena masuk, ikut terbawa ke dalam, itu pengamatan lama. Tetapi ini akan kami lakukan, hasil kajian lapangan ini, kami kirim ke dalam mitra kami yang lebih ahli dalam menilai kondisi tanah. Sehingga nanti akan dihasilkan saran, rekomendasi, baga yang lebih ahlinya dalam konteks memahami adanya retakan. Hasil pengamatan dan penelitian BBBD Pacitan, retakan dan rekaan tanah tersebut bukan imbas dari cecar green dulu yang diduga pada Rabu malam menimbulkan gempa bumi di Pacitan. Retakan dan rekaan tanah ini hanyalah dampak dan imbas dari turunnya awal hujan lokal di Pacitan seminggu lalu. BBBD Pacitan akan melaporkan kejadian ini kepada Badan Geologi untuk mengetahui sebab pasti terjadinya retakan dan rekahan tanah. Heri Wijaksono melaporkan dari Pacitan. Saudara, sudah lima bulan satu ruang kelas sekolah di dasar negeri, paling sanggar lima kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Ambro. Akibatnya proses belajar-mengajar terganggu, karena tidak ada alternatif lain selain menggabungkan dua kelas di dalam satu ruang kelas. Proses belajar-mengajar di sekolah negeri Paleng Sanggar, lima kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan selama lima bulan terakhir terganggu. Akibat salah satu ruang kelasnya Ambro dan belum diperbaiki. Bangunan yang Ambro tersebut menimpa bangku para siswa. Beruntung saat kejadian sekolah Ambro itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa, karena pada waktu itu para siswa sedang libur kenaikan kelas. Sementara ruang lainnya yang ada mulai retak-retak mengancam keselamatan siswa saat proses belajar-mengajar di sekolah tersebut. Di dalam ruang kelas tiga, plafonnya sudah mulai runtuh dan kondisi gedung sekolah mulai retak. Atas kondisi tersebut, kelas satu dan kelas dua dijadikan satu ruangan dengan dua guru yang mengajar. Para guru khawatir saat musim penghujan mulai datang karena kondisi bangunan yang rapuh serta atap dan plafon yang mulai runtuh. Menurut Muhammad Kosim, kepala sekolah fondasi bangunan gedung dibuat tahun 1985 silam. Dan sekarang sudah mulai rapuh sehingga ketika ada hujan sangat membahayakan. Dan biasanya para siswa langsung dipulangkan. Sejauh ini pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan kepada dinas terkait. Namun hingga kini belum ada jawaban dari pemerintah daerah Pemkap Pamekasan. Ya saudara ratusan atlet renang dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah mendengah atas. Ambil bagian dalam kejuaraan renang antar pelajar Semalang Raya. Kejuaraan renang antar pelajar Semalang Raya memperebutkan piala dan rem 2019 merupakan wadah menjaring atlet untuk event nasional. 555 atlet dari berbagai kategori usia yang berasal dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah mendengah atas Semalang Raya ambil bagian dalam kejuaraan renang antar pelajar Semalang Raya. Memperebutkan piala dan rem 2019 yang berlangsung di kolam renang Marabunta area lapangan rampal Kota Malang. Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari memperlombakan 88 nomor dibagi berdasarkan kelompok usia mulai dari kelompok umur terbuka hingga taman kanak-kanak. Menurut Komandan Korem 083 Baladika Jaya Kolonel Infantri Zainuddin, kejuaraan yang menggandeng Koni Kota Malang sebagai sarana mewadahi dan pembinaan atlet usia dini. Hadirnya kompetisi ini juga sebagai wujud membantu meningkatkan prestasi olahraga lewat prinsip sport science. Alhamdulillah kita itu senang memproses hal yang baik. Karena tidak jangan hanya menerima hasil saja, tapi harus mampu memproses. Nah kita lihat tadi dibacakan oleh Ketua Pantia bahwa usia dini sangat banyak sekali. Artinya kita harus bergembira, namun mereka ini harus dipasaranai, dibikin wadahnya untuk berkompetisi. Kalau kita tidak mulai dari usia dini, lewat kita. Mulai dari start yang lebih awal dan juga pembinaannya harus melalui sport science. Ketua Koni Kota Malang, Edi Wahyono menyambut baik event di Gagas Korem 083 Baladika Jaya. Kegiatan yang sekaligus memperingati hari jadi TNI ini, diharapkan dapat memunculkan atlet-atlet berprestasi, khususnya di Kota Malang. Bagus memang sebaiknya sebanyak mungkin dilakukan event-event semacam ini. Ini adalah dalam rangka untuk menguji mental mereka, mental tanding mereka. Jadi adik-adik dari usia dini sudah diajarkan bagaimana harus menghadapi lawan dan lain sebagainya. Ini cukup bagus lagi. Nantinya para atlet terbaik dari kejuaraan tersebut akan dipersiapkan untuk event nasional seperti POR SD hingga O2SN. Dari Kota Malang, Arif Mas Bukin melaporkan. Ratusan calon pasangan pengantin mengikuti nikah masal di Pendopo Kabupaten Malang pada Jumat siang. Tak hanya melakukan proses akad nikah dan resepsi, para calon pengantin juga dikirap keliling Kota Malang. Ratusan pasangan pengantin mulai dari usia muda hingga tua mengikuti nikah masal di Kota Malang Jumat siang. Sebanyak 283 pasangan pengantin dikirap keliling Kota Malang sebelum melakukan prosesi akad nikah dan resepsi di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Kei Haji Agus Salim, Kota Malang. Bahkan saat di depan nalun-nalun Kota Malang, para calon pengantin berjalan dengan diiringi kembar mayang. Layaknya tradisi pernikahan pada umumnya. Kesenian tradisional Reok Ponorogo juga memeriahkan acara kira pengantin. Ada hal unik dalam kegiatan nikah masal kali ini karena ada calon pengantin yang membawa serta anaknya saat proses kirap maupun akad nikah. Salah satunya pasangan Arifin dan Lisa mengaku ingin memiliki dokumen pernikahan secara sah. Karena sudah 14 tahun melangsungkan pernikahan secara siri. Bahkan dari pernikahannya sudah dikaruniai enam anak yang salah satunya menginjak kelas 3 SMP. Yang ingin resmi ya, sebuah resmi. Yang ingin resmi ya, sebuah resmi, yang ingin menikah. Kalau mudah, punya kan, bisa apa-apa untuk keperluan sekolah, kelahiran anak, kelahiran anak, kelahiran anak, kelahiran. Sebelumnya? Ya, sih. Berapa tahun? 14 tahun. Ketua Panitia Nikah Masal, Zainal Saifuddin, mengungkapkan kegiatan nikah masal untuk mempermudah masyarakat memiliki dokumen yang sah. Untuk kemenuhan hak-hak masyarakat jipil itu harus seperti apa. Makanya kan dengan diadakan nikah masal ini minimal, masyarakat Indonesia itu walaupun yang berada di pelosok, paling pelosok sekalipun mereka memiliki identitas. Gelaran nikah masal untuk keempat kalinya ini, rencananya akan terus dilaksanakan agar para pengantin bisa memiliki dokumen kependudukan secara sah. Saudara memperingati maulid nabi warga desa Purwo Asri, kejamatan Kebonagung, Pacitan, menggelar tradisi ingkungan. Tradisi turun-temurun tersebut dilakukan setiap tahun dengan mengumpulkan ingkung di masjid atau rumah untuk didoakan. Tradisi ingkungan memperingati maulid nabi Muhammad di lingkungan desa Purwo Asri dilaksanakan sehapi sholat suhur tepat. Setiap rumah atau kepala keluarga membawa ingkung beserta kelengkapannya ke masjid atau rumah warga. Ingkung tersebut dikumpulkan tiap 10 rumah atau kepala keluarga di satu tempat. Selanjutnya dibacakan doa oleh sesepuh atau ulama agar niat dan hajat membuat ingkung memperingati maulid nabi diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dibacakan doa, ingkung beserta kelengkapannya diambil sepertiganya termasuk nasi dan sayurnya. Sepertiga yang diambil tadi disajikan dalam piring untuk dibagikan kepada yang hadir untuk dimakan. Ingkung itu untuk pribazinya sendiri dan memikirkan untuk orang yang lain. Dengan artian bahwa mengadakan ingkung ini untuk sedekah, menjadi suatu berkah dan akhirnya menjadi ketentaman hati. Tradisi ingkungan telah berlangsung turun-temurun. Ingkung berasal dari ayam jago yang disembelih dan diolah utuh hingga masak dan harus masih berwujud seekor ayam. Kecuali hanya diambil isinya. Setelah diolah hingga masak, ingkung tadi dilengkapi nasi dan sayur yang bukan berasal dari tumbuhan atau tidak berwarna hijau. Setelah ingkung lengkap, lalu dibawa ke masjid dan rumah warga untuk dikumpulkan bersama tetangga yang lain. Setelah itu dibacakan dan disantap bersama. Banyak warga yang belum tahu kalau di Kabupaten Magetan juga memiliki kopi khas yakni kopi sarangan yang memiliki cita rasa dan aroma pisang raja. Kopi sarangan tersebut kian digemari oleh para penikmat kopi dari lingkungan Magetan sendiri hingga luar kabupaten termasuk dari luar pulau. Bagi para pecinta dan penikmat kopi, alangkah baiknya berkunjung ke salah satu kedai kopi yang berada di Jalan Kawi, Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan ini. Kedai milik Yosep Cahyowi Bawanto ini dalam kesehariannya ramai didatangi oleh para penikmat kopi, baik dari Magetan sendiri maupun dari luar kabupaten. Di kedai ini para penikmat kopi akan disuguhkan kopi khas Magetan yang diberi nama Kopi Sarangan. Kopi hitam ini memiliki cita rasa yang khas yang belum ditemukan di luar Magetan, yakni kopi dengan rasa dan aroma pisang raja. Kopi jenis ini sudah diproduksi semenjak dua tahun yang lalu dari perkebunan sarangan. Sayangnya, pohon kopi khas Sarangan Magetan ini sudah mulai punah dan sulit untuk didapatkan. Biji kopi pilihan ini diopen dan digoreng dengan mesin khusus kurang lebih 20 menit. Kemudian diproses menggunakan alat penggiling kopi untuk mendapatkan aroma dan rasa asli biji kopi Sarangan. Kopi Sarangan Magetan ini memiliki bentuk dan rasa yang berbeda dengan kopi lainnya, sehingga menjadikan pengunjung atau penikmat kopi Sarangan ketagihan meminum kopi rasa pisang raja ini. Yosep Cahyowi Bawanto, sang pemilik kedai kopi Sarangan menjelaskan, ia menekuni usaha ini semenjak dua tahun lalu dan kini memiliki pelanggan hingga Madiun, Surabaya, Bandung, Jakarta, bahkan dari Kalimantan. Ini kopinya enggak ada pahit-pahitnya, terus ada rasa asem mirip leci gitu, sama kayak ada rasa coklat-coklatnya gitu. Beda dengan rasa kopi lainnya? Ya beda banget, soalnya kopi yang lain itu masih agak pahit, kalau yang ini enggak. Bisa cambung enggak? Enggak sih, enggak rasa cambung. Ini tadi campur gula enggak? Enggak, ini kopi aja, enggak ada beli ini. Kalau harganya gimana ya, kok? Harganya ya cukup terjangkau, murah. Kenapa kita namakan kopi Sarangan? Satu, dia berasal dari bumi Sarangan. Kopi Sarangan single origin, single satu biji, origin berasal dari daerah. Jadi satu biji kopi berasal dari daerah Sarangan. Dan itu hanya ada di Magetan. Kenapa saya spesifik kopi Sarangan? Karena menurut saya ini unik banget dan khas. Beda dengan kopi-kopi di daerah lain. Sekalipun itu di Magetan. Yang membedakan apa dengan kopi-kopi yang lain? Arabikanya yang di sini, bijinya hijaunya, hijau kemudahan. Dia lebih gepeng dan lebih lebar. Garis tengahnya cenderung lurus. Terus bau mentahnya dia itu cenderung ke pisang, pisang raja. Tetapi begitu diseduh, dia cenderung ke coklat sama ke leci manisnya. Harga kopi Sarangan ini cukup terjangkau. Satu bungkusnya seberat satu ons, dijual dengan harga 35 ribu rupiah. Bagi Anda, penikmat kopi, seharusnya mencoba kopi Sarangan. Kopi khas Magetan dengan rasa pisang raja. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setioh Ramawanto melaporkan. Ya saudara, informasi tadi mewakili Jawa Timur hari ini dan seluruh berita tadi dapat diakses di aplikasi klik TVRI. Saya Dinda Putri. Saya Arya Wibobo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam tetang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! Itu karena karunia Allah Siapa bisa mengatakan Bambu runcing lawan meriam bisa menang Tidak ada Strategi perang apapun Pasti tidak bisa dimenangkan oleh Senjata yang kurang canggih Tapi kalau dengan meriam belina Bisa menang saya Nah